Intro Damaikan hati, sejukkan jiwa 107,7 FM Radio Suara Nabawi, Pasuruan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ve bihinassayinu ala umurid dunya wal din Vassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina mulanam muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Kala Rasulullah s.a.w Alhasadu yufsidul iman Kama yufsidus sabiru al asal Rawahud da'ilami Bersabda Rasulullah s.a.w Alhamdulillahirrahim Alhasadu Alhasadu yufsidul iman Merusak iman Kama yufsidus sabiru Sebagaimana merusaknya jamu pahit Alhasadu yufsidul iman 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 Terdari pada jabatannya Itu namanya Hasud Ada Mendapatkan orang Dia terhormat Dia berharap Orang itu menjadi Orang yang hina Itu namanya adalah Hasud Berharap Nikmat Saudaranya hilang dari dia, dicabut oleh Allah tapi kalau kepingin seperti saudaranya ada saudaranya itu kaya dia pingin kaya bukan hasud namanya dia tidak berat mudah-mudahan saudara saya tidak melarat tapi saya yang melarat supaya juga bisa kaya bukan hasud itu namanya itu namanya ripto ada saudaranya misalnya alim dia pingin alim seperti saudaranya tidak apa-apa yang tidak boleh berharap mudah-mudahan gila saudara saya biar tidak jadi ustad atau mati saudara saya biar tidak ada saingan ustad misalnya kalau berharap sama-sama jadi alim tidak ada masalah itu namanya ripto ripto ini kalau urusan agama bagus kalau urusan duniawi ya boleh-boleh saja tapi bukan terpuji yang terpuji urusan agama misal ada orang kaya dia dengan kekayaannya bantu banyak orang fakir berharap ya Allah ingin aku kaya seperti orang itu bisa haji bisa bangun masjid bisa bantu fukuro wal masakin bagus urusannya agak agama ada kelihatan orang yang alim dia ngajar dia dakwah dia buat madrasah dia buat pondok ya Allah ingin aku jadi orang alim begitu baik itu urusan agama agama ada orang bangun rumah bagus rumahnya aduh kepingin aku bangun rumah seperti orang itu ya bukan urusan agama tidak terpuji biasalah tapi kalau berharap ya Allah kok dia saja yang bangun rumah aku dari dulu gedek terus mudah-mudahan rubuh rumahnya itu namanya hasud penyakit hasud ini merusak iman sebagaimana jamu pahit merusak madu bagaimana rasanya madu manis makan madu misalnya dua sendok manis setelah makan madu dua sendok makan jamu pahit rusak enggak rasa manisnya ini habis rasa manisnya kalah dengan jamu bah jamu pahit atau jadam tadi itu begitu juga sholat kamu iman itu haji kamu iman itu umroh kamu iman baca kur'an iman 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 bagus iman 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 tapi kena penyakit hasud rusak semuanya rasanya iman itu sama dengan rasanya madu rusak karena jamu bah pahit pahit paham nih ya gambarannya kalau bahasa jawa kok kena kainin haji tapi hasud kena kainin kaya pondok tapi hasud jangan hasud orang berjumah enggak ada hasilnya nanti kalau kena penyakit hasud itu dalam hadith yang lain rasulullah s.a.w. bersabda al-hasad ya'kulul hasanat kama takkulun narul hatab wafi liwayatin kama takkulun narul al-usyub penyakit hasud apa hasud tadi tamanni zawalin ni'man akhi berharap ni'mat itu yang Allah berikan kepada saudaranya dicabut oleh Allah atau hilang dari saudara saudaranya penyakit hasud ini ya'kulul hasanat akan menghilangkan memakan ganjaran ganjaran kamu kebaikan 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 kamu kamatak kulun naru al-hatab sebagaimana api memakan kayu-kayu ada ada riwayat sebagaimana api memakan rumput-rumput kalau api ketemu kayu lama habisnya atau cepat cepat kayu jati langsung dati areng cepat habis api ketemu kah kayu api ketemu rumput dia cepat habis dilahap sama api begitu juga ibadah kamu kebaikan kamu zikirnya kamu yang banyak yang kamu tumpuk-tumpuk itu nanti akan dimakan oleh penyakit hasud kamu artinya nanti orang yang hasud itu ketika di hari kiamat dia gak bawa pahala walaupun haji setiap tahun walaupun ngadakan maulid setiap tahun walaupun ngadakan sumbangan anak yatim setiap tahun orang yang hasud gak mendapatkan pahala habis bahalanya dimakan oleh penyakit hasud hasudnya hati-hati jangan sampai kamu menjadi pejabat yang hasud jangan sampai menjadi takmir masjid yang hasud jangan sampai kamu tadi itu menjadi kepala desa yang hasud jangan sampai menjadi orang orang yang penyakit penyakit hasud itu akan sia-sia kebaikannya Nabi saling membenci salinglah menghormati jangan saling meremehkan yang lainnya walata hasadu jangan sampai kamu itu iri-irian satu sama lain berharap orang yang lain menderita orang yang lain sakit orang yang lain gagal jangan, jangan saling hasud walata dabaru jangan saling menghindar bahasa jawanya jangan saling siwa-siwaan tidak saling menyapa walata kau tahu jangan saling memutuskan silaturrahim berhubungan wakunu ibadallahi ikhwanah jadilah kamu itu hamba Allah yang bersaudara yang tua sayang dengan yang lebih muda yang muda hormat kepada yang lebih tua yang kaya membantu yang melarat yang melarat yang doakan yang kaya yang kuat meringankan beban yang lemah yang lemah mendukung yang kuat terus begitu jadilah hidup bersaudara nikmat apa sih yang mau dihasut itu apa karena Allah menjadikan saudara kamu kaya kamu hasut berarti kamu tidak setuju dengan keputusan Tuhan karena orang itu dikasih misalnya ilmunya lebih oleh Allah kamu tidak setuju apanya kamu tidak setuju sama Tuhan berani keputusannya Tuhan kamu tentang hati-hati karena itu orang yang hasut itu berarti protes sama Tuhan orang-orang Yahudi itu mereka tadi itu menjadi orang yang kafir terhadap Nabi bukan tidak percaya atau orang-orang musyrik bukan tidak percaya dengan Nabi tahu tentang kejujuran Nabi orang-orang Yahudi itu tahu dari kitab Injil dan kitab Taurat sifat-sifatnya Nabi ngerti bukan tidak ngerti tapi karena hasut maka mereka berbohong mengingkari mengkufuri jangan sampai orang Arab itu ternyata lebih dimuliakan daripada Bani Israel begitu loh intinya karena itu Allah menyatakan Amyah Suduna An-Nas Ay Al-Arab atau Muhammadan S.A.W apakah mereka orang-orang Yahudi itu menghasut manusia yaitu orang-orang Arab Bani Israel menghasut orang Arab atau menghasut Nabi Muhammad dan para sahabatnya Alama'atohmullamifadli padahal Allah yang ngasih kemuliaan itu kenapa kenapa kalau Allah menyelamatkan saudara kamu kamu misalnya kena tabrak alapak sampai mudah-mudahan ketabrak bisa jadi bareng ya gak benar kalau begitu karena itu kalau itu sudah keputusan Tuhan jangan kamu sakit hati sakit hatinya kamu dengan keputusan Tuhan berarti kamu menggufuri nikmat Tuhan wah jelek orang yang hasut itu orang yang hasut itu kadang-kadang mau rugi asal saudaranya tadi itu tidak sukses tidak berhasil wah elek karena itu kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung daripada kejahatan orang yang hasut orang yang hasut itu kalau sudah berupaya menjalankan penghasutannya bahaya bahaya minta berlindung dari Allah subhanahu wa ta'ala macam-macam dah bayar orang menyebar fitnah membuat gosip bahaya itu orang hasut jelek pernah Fir'on ditamui sama setan Fir'on ditamui sama setan Fir'on kata setan kenal aku nemen tahu sama aku sangat tahu aku setan setan iya sama aja setan kata Fir'on tan setan kita ini adalah makhluk jelek kamu dilaknat saturunan kamu aku manusia yang aku Tuhan wah ada enggak orang yang lebih jelek dari kita mungkin kita makhluk paling jelek di atas bumi ini mungkin sealam semuanya enggak kata setan ada yang lebih jelek daripada kita loh ya tak siapa ada siapa orang yang hasud orang hasud lebih jelek daripada kita kata setan kata yang yang bener 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 kata buktinya tak kasih bukti ada satu orang ini orang sangat membantu misiku wah sangat membantu misiku dia tadi itu luar biasa setiap aku mengadakan gerakan dia tadi itu mendukung dia tadi itu mendukung akhirnya sangking terima kasihnya aku tak tamui pak sampean ini tau saya gak saya ini setan katanya obok otan saya terima kasih sama anda ini karena anda ini telah membantu saya untuk keberhasilan menggoda manusia mempengaruhi manusia terus saya mau kasih hadiah kamu kamu minta apa tak nuruti benar iya kamu mau nuruti semua permintaan saya iya tetangga saya ini kata orang ini punya sapi gemuk kemudian sapi perah hasil perahannya banyak saya gak seneng patenono lagi sapinya sapinya kamu bunuh waduh untuk bunuh membunuh ini bukan urusan saya ini urusan Tuhan untuk mati mematikan bukan urusan saya gini aja sudah kamu tak kasih 10 sapi yang seperti itu enggak enggak saya gak butuh sapi saya gak butuh sapi saya butuh sapinya dia mati gode-gode ini hebat benar sampai tak kasih sapi 10 nolak yang sampai katakan gak butuh gak perlu yang penting sapinya dia mati kata setan aku itu gak punya pikiran seperti gitu orang yang hasut punya pikiran begitu berarti orang yang hasut itu lebih jelek daripada aku dan kamu kalau sampai yang itu Pak gak punya sepeda motor kemudian kepingin beli mersi kepingin beli mersi gak bobo Pak gak apa-apa tapi kalau kamu tadi itu gak punya sepeda motor kemudian doakan mudah-mudahan sepeda motornya teman saya kecolongan itu gak benar itu minta kamu lebih gak apa-apa lebih hebat lebih kaya lebih sukses gak apa-apa tapi yang penting jangan sampai kamu dari itu menjadi orang yang hasut gak benar itu jelek orang yang hasut karena itu penting bahwa orang yang hasut itu adalah jelek yang bersih hati yang paling sempurna itu iman ini kalau tadi itu hasut merusak iman iman yang sempurna itu adalah kamu itu senang kalau saudara kamu itu dapat nikmat seperti kenikmatan itu kamu dapatkan untuk diri kamu sendiri sendiri tidak menjadi sempurna iman seorang diantara kamu sehingga dia tadi itu senang berhadap kebaikan yang terjadi pada saudaranya seperti terjadi daripada diri dirinya hebat sampean misalnya saudaranya sampean dapat riski satu juta dapat riski satu satu juta senang Alhamdulillah koyok sampean dapat satu juta saudara sampean rumahnya selamat tukunya selamat kok tukunya sampean kerampokan faham dah yang penting tukunya kamu selamat Alhamdulillah saya juga senang wah itu hebat sempurna imannya sempurna iman imannya kok aku kenaik musibah mudah-mudahan kenaik pisang musibah itu tidak benar itu hasud hati-hati penyakit penyakit yang demikian ini bahaya sekali penyakit demikian ini adalah penyakit yang bisa membuat kamu tadi itu akan menjadi orang yang dibenci oleh Allah dibenci oleh hamba Allah nantinya jadi orang bersih hati begitu baik hati begitu Imam Ghuzali radiyallahu'an beliau mengajarkan kita gimana caranya menghilangkan penyakit hasud caranya menghilangkan penyakit hasud mungkin ada pada diri kita ini gimana cara menghilangkan kalau misalnya kamu hasud kepada seseorang gak seneng dia dapat nikmat datengi kasih ucapan selamat Masya Allah selamat mudah-mudahan sukses mudah-mudahan kamu semakin kaya mudah-mudahan kamu semakin sukses semakin berhasil kalau perlu cium tangannya eh tak hasud hilang kamu saya mau ke sana maaf ya sapa saya itu sudah sombong hasud jadinya itu penyakit yang paling bahaya malah penyakit hati yang pertama setan itu sampai sombong karena hasud kenapa Allah memerintahkan malaikat dan juga termasuk iblis yang saat itu bersama malaikat untuk hormat kepada Nabi Adam sakit hati kenapa kok Adam kenapa kok Adam padahal Adam masih muda masih baru diciptakan aku ini ibadahnya lebih banyak aku ini lebih tua gak mau wah dari hasud ini akhirnya jadi penyakit sombong gobil sama habil gobil yang membunuh anak Adam habil itu kan karena hasud karena gobil itu jadi Nabi Adam itu dari sitihawa itu setiap melahirkan anak laki perempuan laki perempuan kembarnya laki perempuan pernikahannya harus disilang yang satu saudara dengan gobil itu dikawinkan dengan yang satu saudara dengan ha habil gobil kawin sama saudaranya habil habil kawin dengan saudaranya go kebetulan si gobil ini ngwandeng saudaranya ayu si habil ini gak ganteng saudaranya gak ayu akhirnya rizkinya gobil kawin saudaranya habil yang gak cantik si habil rizkinya dapet saudaranya gobil yang cantik lorwati gobil enak kan seharusnya saudaraku aku yang lebih berat gak nurut dengan syariatnya Nabi Adam syariatnya Nabi Adam kalau sampe kalau ngelakuin itu gak oleh maka ketika disilangkan perkawinannya lo sakit hati sampai akhirnya membunuh ha habil si gobil sampai sekarang itu gobil itu setiap ada pembunuhan di bumi atau duso dapat dusa kenapa karena dia yang ngasih contoh pembunuhan pertama di atas bumi penyakit hasud itu penyakit hasud banyak orang kena penyakit hasud ini saudara orang yang Arab itu musuh sama Nabi sampai mau membunuh Nabi bukan gak tahu kalau Nabi ini adalah jujur bukan gak tahu bahwa Nabi ini benar tahu cuma karena penyakit hasud sampai merancanakan membunuh sampai memerangi sampai menyiksa pengikut-pengikutnya hasud iriati karena itu buang itu penyakit jauh-jauh jangan sampai dan orang yang hasud gak akan sukses pasti akan dijatuh dengan Allah al-hasud la-yasud orang yang hasud itu gak mungkin akan sukses jadi orang nomor pertama gak mungkin pasti digagalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bono sampai orang jadi hasud ini gak segara orang apalagi urusan urusannya jabatan atau kehormatan oh gak mungkin saya ustad gila jabatan gak mungkin saya kiai saya da'i gila jabatan yang yang paling gila jabatan itu justru ustad justru pejabat justru da'i yang paling gila jabatan itu yang gila kehormatan yaitu justru sampai dikatakan akhiru mayakh rujmin gulubil arifin hubbur riasah pertama yang terakhir eh bukan pertama yang terakhir yang keluar dari hatinya para awliya para wali ini cinta kehormatan dan kedudukan pengen dihormati pengen disanjung nih kita kasih contoh yang dipanggil ustad yang dipanggil kiai terus dicambal misalnya ustad fadil kiai fadil til fadil ngelamak dono aturani lor hati langsung lah fik tau fik ngelamak ikat celo abib padahal pengajian aku gede yang biasanya tangannya diwalak walik selamanya dikentrok waras yik misalnya tak tempih leng kan aku bisa habis tutup yik lah itu masih ada dalam hati justru orang yang seperti begini nih yang kegandrungan kena penyakit sombong hasud bersaing seneng kedudukan hati-hati loh jangan merasa kalau sudah baca kitab berarti atur dengan penyakit hasud ngawur bersaing bersaing itu pasti terjadinya itu karena kesamaan jangan jangan ustad ambik ustad tak bersaing jangan imam ambik imam jangan takmir ambik takmir esik bersaing bersaing ayah gak boleh itu kalau bersaing saling merugi merugikan itu gak boleh silahkan bersaing tapi dalam kebaikan fastabigul khairat masha'allah itu ustad ngajar ikhlas lillahi ta'ala muridnya sukses semuanya saya kepingin seperti begitu aku tak ikhlas nobisan saya tak mempengi ngajari sampai sukses murid-murid saya juga loh gak apa-apa kalau begitu itu bersaing dalam kebaikan fastabigul khairan gak apa-apa kalau begitu gak apa-apa masya'allah itu orang tokonya semakin maju waduh saat deso orang fakir itu dibantu semuanya setiap bulannya saya kepingin seperti begitu toko saya saya maju saya kerja saya bisa bantu kalau perlu sakota pasuruan tak bantu misalnya gak apa-apa bagus fastabigul itu bersaing tidak saling menjatuhkan bersaing tidak saling merugikan tapi berlomba-lomba dalam kebaikan kebaikannya gak apa-apa hati tak kasih contoh sampe berlomba-lomba ini bagus pernah tiga orang Cakfar Cakfar bin Abi Tolid Cakfar bin Tolid Cakfar Tayyar dulu Rizina Ali kemudian yang kedua Cainah Hasan anaknya Cainah dan yang ketiga Cainah Husin adiknya Cainah Hasan pernah dia tadi itu berjalan atau berburu kemudian kehabisan bekal gak ada makanan gak ada minuman habis semuanya kemudian tersesat di jalan bingung sampe akhirnya masuk satu kubuk gak taunya disitu ada seorang perempuan tua bu kami lapar bu punya gak beberapa potong roti untuk nganjel perut atau mungkin ada susu bu mau kita minum belum makan sampe seakan kasihan dari mana kami dari Medina bu ya Allah kasihan ya apa ya ya apa ya kata dia mikir ibu ini dia punya seekor kambing kambing merah biasanya untuk susunya diminum atau dijual untuk keperluan hidupnya dia ya apa ya ini kambing potongan buat makan kamu kasihan kamu temen tak bu bener tak iya potong makan lah itu dani bu terima kasih iya iya mudah-mudahan kamu selamat nak mudah-mudahan sampai di Medina selamat semuanya amin pulang malam malam hari suaminya dateng sore hari suaminya dateng dia cari kayu ini suaminya ibu cari kayu begitu ya itu untuk masaknya dia ya kalau sudah kumpul agak banyak nanti dijual ke kota ke kota Madinah nanti untuk biaya hidup begitu sampai ada di rumah kambing kosong kandangi kosong lo mana kambing kita ini anu mas tadi itu ada yang ada orang tersesat ada disini terus lapar katanya biar dipotong kasihan dia lapar lo dek ya ini ya apa sekun kambing siji di teknobisan dia bilang enggak ada misalkan was mau kemana lagi yang disini tempatnya yang ada aduh sembuh saya karepe sudah satu saat bapak sama ibu ini karena butuh karena ada kebulan yang mendesak pergi ke kota Madinah sehingga Husin lagi duduk-duduk ada di muka rumahnya begitu ngeliat ibu ini loh ibu ini yang pernah aku datang ke rumahnya kemudian dipotongkan kambing bu bu ingat saya siapa ya dulu pernah enggak ada tiga orang datang ke ibu ingat enggak bu kemudian ibu punya kambing satu kemudian disuguhkan sama kita oh iya ingat ingat bu tolong sampai sudah menjamu saya sekarang ke rumah ya waktu itu mungkin bagi makan siang di rumah bu ya atau sarapan sarapan di rumah bu ya jangan sampai enggak bu ya ayo 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 saya sama suami jangan ayo wah diajak dijamu luar biasa dijamu luar biasa masya Allah terima kasih banyak iya bu bu saya mau kasih hadiah ibu mau kasih hadiah apa ibu tak kasih seribu kambing mendelik si suaminya sama tak kasih duit seribu dinar ini untuk ibu kabe iya untuk ibu orang dulu itu kalau nyari kalau ngasih sumbangan daun di di kambung sungi ngetene jering-jeringan masya Allah terima kasih bu dengerkan kalau sampeyan mampir ke tempat saya tidak mampir ke tempat kakak saya pasti ngamuk pasti ngamuk bu pasti marah sama saya tersinggung nanti bu minta tolong bu mampiro nanti makan siang rumah kakak saya pasti seneng kakak saya iya iya gak nolak belas berangkat ke rumahnya Sainah Hasan seneng ya Allah ibu yang pernah nolong kita itu ya waduh seneng dijamu dihormati luar biasa ini ini sahabat ini suami saya Masya Allah udah selesai jaman mau tanya bu ada sujur iya adikku ngasih apa seribu gambing sama seribu dinar kakak gak boleh dibawanya harus sama minimal seribu gambing dari saya bu dan ini seribu dinar 2 ribu gambing 2 ribu dinar bu ini paman saya ini jelas murang-muring nanti kalau sampai gak mampir paman saya jawabat ini kalau sampai gak mampir mampir ke rumah saya mampir ke rumah adik jelas marah kenapa gak mampir ke rumah pamannya mampir nanti daripada kita kena amuk nanti kena marah gak apa-apa mampir mampir senang dia dihampiri wah dudur mati ya Allah saya waktu itu kepepet sampai yang nolong Masya Allah saya sama punaan saya itu ya jamu dihormati luar biasa eh bu punaanku ngasih apa sama-sama Sina Husin seribu kambing sama seribu dinar Sina Hasan seribu kambing sama seribu dinar paman harus lebih banyak sampai yang tak kasih dua ribu kambing dan dua ribu dinar kalau sampai yang datangnya pertama sama saya tak buat sana kewalahan ake-ake yang sedekah tak buat sana kewalahan jadi pulang bawa empat ribu kambing empat ribu dinar suki dadak ah cerita ini menerangkan bagaimana orang dulu tadi itu di dalam bersaing atas kebaikan kemudian giluh berkati orang ikhlas gak sia-sia amalnya ibu tadi itu gak berharap apa-apa tulus dari hatinya tapi hasilnya gede kemudian kemudian kalau orang itu mendapatkan kebaikan jangan lupa bales kebaikannya orang biasakan begitu ojok uang itu tidak berfungsi ada orang nolong ya wis gak apa-apa maru goblok goblokan bongol-bongolan ketika saudaranya dalam keadaan kepepet gak ditolong tidak demikian kalau kamu itu mendapatkan kehormatan kebaikan daripada saudara kamu bales sesuai kalau perlu lebih baik kalau perlu lebih baik paham ya dihormati assalamualaikum jawabannya yang enak seram ojok waalaikumussalam warahmatullahi barakatuh begitu loh cuma jangan kebabas naik sepeda motor ada ngasih salam dengan kedua tangannya assalamualaikum mbak ustad ustadnya jawab diangkat pisan tangannya waalaikum salam nyosop jangan jangan kebabas maksudnya hargailah kebaikan oh orang masya Allah luar biasa orang dunia mudah-mudahan bisa nyuntuh mudah-mudahan bersih hati kita mudah-mudahan dijadikan orang yang bisa bersaudara amin ya rabbal amin damaikan hati sejukkan jiwa 107,7 FM radio suara nabawi pasuruan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati